Selasa sore, Yayasan Borneo Orang Utan Survival kembali melepas liarkan 6 individu orang utan ke hutan Kehjesewon bagian selatan di Kutai Timur. 2 orang utan jantan dan 4 orang utan betina ini telah melewati proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Samboja Lestari, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi kami masih punya PR lagi antara tahun ini, ya mungkin masih punya PR 100 lagi ya Pak. Tapi itu ya nanti kita pikirkan sangat banyak kendala dan tantangannya untuk melepaskan setanya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menyambut baik upaya percepatan pelepas liaran orang utan ke habitat aslinya. Bisa beragam kasi yang bisa sehat dan bisa reading ya, bisa menawin dan melahirkan kegurungannya sehingga populasi bisa semakin bertambah. Yayasan Bos telah melepas liarkan 69 orang utan sejak tahun 2012. Targetnya di tahun 2017 ini sebanyak 100 orang utan akan dilepas liarkan. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.